Intro Baiklah, di tengah-tengah kita sudah ada dua peserta Perwakilan dari dua tim yang akan siap beradu di TTS kita kali ini Sudah ada Kak Bedu dan juga Kak Ronald Tapi untuk pemirsa yang ada di rumah juga punya kesempatan yang sama Untuk mendapatkan hadiah yang sudah kita siapkan Ada 500 ribu rupiah dipotong pajak Untuk pemirsa yang bisa menjawab pertanyaan dari calon Contoh berikut ini Iya, tujuh kotak jawabnya, huruf ke-2i Ada tujuh kotak, huruf ke-2i Pertanyaannya, bayi biasanya makan titik-titik Nah, jawabannya itu bisa langsung cek Instagram kita Dan nanti disitu bisa lihat ada postingan foto ya Ada postingan foto soal Nanti pemirsa tinggal jawab aja di kolom komen Dan jawabannya yang paling tepat Dan juga paling cepat munculnya di kolom komen Itu akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak Selain itu, bagi pemirsa juga bisa mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB Dengan cara mengirimkan pertanyaan Dengan jawaban sekaligus alasannya Melalui video ya Formatnya video Formatnya video dikirim ke email kita di WaktuIndonesiaBercanda Atgmail.com Nanti kita tayangkan ya Untuk yang paling keren, paling kecil Oke, kalau begitu sekarang disini sudah ada Kak Bedu dan juga Kak Ronald Sendiri-sendiri nih Sendiri-sendiri ya Kita hadirkan langsung dong, Ca Ini bingung tamu kita dalam lemari ini Langsung saja inilah dia Gista dan juga Tante Mau gak kira-kira? Kalau gak mau Kalau apa, kalau gak mau Kenapa anda? Kayaknya pucat gitu dulu Ya apa-apa pak, salah sedikit terbahaya Benar, benar Benar, benar Benar, benar Waktu Indonesia bercanda Semua konteksnya bercanda Di sini bercanda Tapi kalau keterlaluan ya itu salahmu sendiri Eh, kok aneh ya Biasanya Kak Bedu itu kalau ada yang cakep itu langsung ngerayu Langsung ada yang Eh, istrinya yang punya TV Eh, itu gak apa-apa bisa diedit kok Kan rekamannya ada Biar diedit, rekamannya ada Enggak, justru editannya itu yang dikasih kepada Oke, kalau gitu kita akan mulai ya Nah, bagi pemenang malam ini Apa yang bisa dibawa pulang? Silahkan Boleh! Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan anda Bila berhasil, hadiah tas merek terkenal Yang dipersembahkan oleh Sunblock 5 Roda Kokoh dan tahan lama Memblok sinar matahari Supaya dia tidak bisa menghubungi anda lagi Silahkan bawa pulang Sunblock 5 Roda Kalau hadiahnya tas perempuan, masa kita dapat hadiah tas perempuan? Iya, gimana Tapi jadi kurang motivasi buat menang nih Tuh, kan harus bisa kasih kejutan untuk pasangan di rumah Itu Jadi ini harus menang Harus menang, karena gue pengen tasnya Bagis tapan pasnya? Pengen, pengen Gak usah ikut quiz, aku beli Editan pertama Oke, langsung lihat soalnya dong, Cal Siap ya, ini dia, tetes kita Jangan normal aja Kesempatan tim Adul, Gisda dan Berdu memilih nomor 2 Satu mendatar Satu mendatar Kita lihat ada enam kotak huruf I di kotak yang kedua Nah, tahu Niji Tahu Nah, tahu vokalisnya Nah, vokalis Niji yang saat di panggung gayanya atraktif Nah, pasti Ya bu, gak mau dipencet, gak usah jawapan Oh, marahin Oh, marahin Oh, editan kedua Yang lembut dong, jangan bentak-bentak Kok halis Niji, yang saat di panggung gayanya atraktif Lalu pencetpe lagi, kadang-kadang ini kecepatan kita Oh, iya, iya, biasanya bisik-bisik tuh tempel-tempelin gitu Terus manggilnya Ibu Kan biasa langsung manggil namanya Eh, dia mau bisik-bisik Bisa busuk Tiga Oke, empat ribu Tiga ribu sembilan Oke, jawabannya Girang Girang Bukan Girang Iya, kalau Gayanya atraktif pasti Girang Masuk akar Vokalis Niji Vokalis Niji Vokalis Niji yang saat di panggung gayanya atraktif Pasti Girang Apakah itu apa-apa? Lucu sih Tanta dan Ronald punya jawaban lain Gimana pak? Vokalis Niji yang saat di panggung gayanya atraktif Yakin gak aku Tuhan Kan dia bernyanyi Kata lainnya adalah Mulai lagi Vokalis Niji yang saat di panggung gayanya atraktif Pasti Biduan Biduan Hei Penyanyi 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 Pasti Biduan Biduan Kalau Biduan jangan gak atas Biduan Vokalis Niji yang saat di panggung gayanya atraktif Pasti Biduan Apakah itu jawabannya? Bukal Eh, salah lah pasti lah Apa dong? Penyanyi pasti Biduan Lincah Vokalis kan Biduan Lincah katanya Lincah Ini yang gak punya pikiran aja Lincah Apakah lincah juga benar jawabannya? Vokalis Niji yang saat di panggung gayanya atraktif Pasti Diajak Diajak sama siapa? Cuma-cuma apa? Diajak sama bandnya lah Kalau gak diajak dia pasti murung di rumah Makanya diajak dia girang Kan bisa ngapas si Zeng Kalau emang dia vokalis Sudah kewajiban dinyanyi Gak usah diajak juga udah pasti nyanyi Dateng Yang ngajak dia, Pak Justru yang ngajak dia Eh sok tau, sok tau Diem! Cak lontok Capa ini? Capa ini? Diajak apa ngikut? Diajak lah ada callingan kan? Kalau gak ada callingan Mbak berani dateng Cak, Pak Yang namanya diajak Kalau di grupnya nih Mereka tadinya berkelompok nih Ngajak yang luar Mereka udah berkelompok Gak usah ngajak lagi Mbak udah barengan, Pak Kalau diajak itu edisional, Pak Makanya anda kalau punya grup Sering bubar tuh karena gitu Calon, Tom Satu grup main Yang satu gak diajak didiemin Diajak Tau kabar terbaru? Tau kabar terbaru dari Giring Niji Tau yang mana? Dia sudah istirahat Oh iya gitu kan Makanya itu Anggota partai politik Dia gak diajak lagi sekarang Ya itu kan sekarang Ini kan jangan ngomong Makanya karena gak diajak Dia gak jingkrak-jingkrak Di atas panggung Masa politikus gini-gini Oke berarti Jawabannya untuk satu mendatar adalah Diajak Timbe Silahkan Dua mendatar Nah tuh Dua mendatar ada 10 kotak Jawabkan tak Ya Petinju yang beberapa waktu yang lalu Mengalahkan McGregor McGregor Pasti Udah 1,7 Kalau gak salah Seharusnya Triliun Seharusnya Mayweather Tapi kita tau ya No man Gak mungkin Siapa ya? Oh kok tau Oke Sebekan Soalnya lagi Petinju yang beberapa waktu lalu Mengalahkan McGregor Pasti Pasti Tahan pukul Tahan pukul Tahan pukul Bapak Bapak belur Bapak belur Bapak belur Bapak belur Coba Tapi faktanya enggak Cak Tidak ada luka sama sekali loh Mayweather tuh Ada ada Benjau dikit Ini kan cuman kuih Cuman pertanyaan Bapak belur Petinju nya jawabannya yang lain Campaikan Kalau berani Bagaimana? Apakah setuju jawabannya Babak belur Saya ikut aja pak Baik kita kunci Petinju Yang beberapa waktu lalu Mengalahkan McGregor Pasti Babak belur Apakah itu jawabannya? Pasti babak belur Adalah McGregor nya Petinju yang beberapa waktu lalu Mengalahkan McGregor Pasti Pake tangan Makanya tadi bapak gini gak boleh Gak boleh Karena tinju pake tangan Kaki gak boleh Pasti pake tangan Apakah pake motor? Pak emang pernah liat dia pake sedok pak? Ya enggak Pake tangan mas Dia namanya tinju Masnya pake lidah Betul Betul Tinju pake apa? Pake hati Pake salung tinju Oh Itu kan hanya untuk menutupi tangan Kalau tinju Pake tangan Kalau pake KG Sepak takraw ya oma Cak Tinjulah yuk Pake tangan dong Pertanyaannya Yang ditulis di surat kabar Tim A Tim A menjawab apa? Yang ditulis di surat kabar Adalah Cerita cerita Eh Berapa berani Hai salah Pak silahkan lagi oke balik tim A jawabannya adalah cerita cerita apakah yang ditulis di surat kabar cerita Pak ceritanya pakai ya kayak tercih hidup cerita apakah itu jawabannya kita lihat timbe tadi sudah sangat yakin dengan jawabannya apakah jawabannya betul silahkan yang ditulis di surat kabar terbit terbit kalau nggak terbit kan nggak bisa dibaca yang ditulis di surat kabar terbit terlalu itu jawabannya nggak mungkin kertas bisa kebaca bisa ada yang bilang kertas yang ditulis di surat kabar yang ditulis di surat kabar setelah yang satu yang namanya pengawas dia adalah kerjanya mengawasi bukan nungguin beda kalau nunggu itu ajing penjaga nungguin pakai randai nunggu aja tapi kalau pengawas dia pengawasi pekerjaannya yang ditulis di surat kabar setuju apa sih karena setuju biasanya yang ditulis di surat itu kan itu kabar itu mengabarkan tentang misalnya wajah itu ada pembagian harta kabar kabar juga kalau nggak setuju kalau nggak setuju kalau nggak setuju ya percuma dong bikin surat-surat tanah itu kan informasi ukuran surat tanah yang ditulis di surat kabar Anda memang mau protes enggak lah yang ditulis surat kabar itu biasanya memang tidak tapi kalau yang ditulis di surat itu kabar karena setuju-setuju setuju banget Pak itu pemaksaan kendak namanya yang mengawasi para pekerja bangunan biasanya yang benar-benar dong eh ini kerja bangunan lu tiduran biasanya gitu nih eh eh dikir gaji kenapa temennya jawabannya adalah pasti bangun bangun kalau nggak bangun gimana mau mengawasi kita yang mengawasi para pekerja bangunan pasti bangun yang mengawasi pekerja bangunan biasanya yang mengawasi para pekerja bangunan biasa nyari nasi apakah itu jawabannya nunggu siapa tuh nungguin disitu kan mandor biasanya nunggu ulang lagi boleh nggak kita lihat yang mengawasi para pekerja bangunan biasanya bisa aja tuker aja yang ngencirkan palanya tuker pala doang aja cuman nunggu artinya dia nggak bergerak nggak move nggak mengawasi itu yang namanya pengawas dia adalah kerjanya mengawasi bukan nungguin beda kalau nunggu itu ajing penjaga nungguin pakai randai nggak kemana nunggu aja tapi kalau pengawas nunggu ya mengawasi pekerjaannya duduk ya Bu di luar doang garang nih kalau anda mau ngawas itu melihat ya nama kalau nggak dia mengawasi itu pasti sambil menunggu kita bisa mengawasi Pak tapi kalau anda dari jauh nih ngawas pakai keker penjaga nunggu dia nggak merasa ditunggu kerjanya nyantai tapi kan bisa ditinggal ke warung kopi ya matiam Pak penantu kok dibentak-bentak Pak tapi dia juga bentak-bentak saya bukan bentak-bentak itu emang ngomongnya kenceng oh dia ngomongnya kenceng iya maaf ya diam coba Mbak Gistan nih kan sebagai produser ya di The East kan pada saat anak buahnya nggak bekerja Atau ingin tahu pada anak buahnya nunggu di kursinya atau keliling kebejaan kerjanya ngawasin keliling-keliling bukan nunggu Hai sih saya tanya lala 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 kalau bilang apa keliling atau nunggu di beja kerjanya mandor nunggu itu ya bukan pekerjaan bukan pekerjaan eh nunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan saya pernah dengar nah itulah Indonesia pekerjaan berlimpah ruang nunggu aja termasuk lapangan pekerjaan yang namanya pekerjaan itu digaji pernah bapak nunggu digaji waduh bisa nunggu itu menghabiskan apa waktu banyak waktu kan waktu adalah waaah nomor berapa kok B Pak saya dong Pak tim A kalau gitu tim A ya udah biasa aja kali ya bukan biasa sebab bapak sebagai host harusnya tahu urutannya dong eh masa saya sebagai kuda horse 7 menurun ya yang ada klunya baru itu panjang lagi panjang banget tapi ini gampang 8 ini objek pariwisata pasti waktu dulu kecil biasanya pulau Dewata ini paling terkenal di Indonesia bisa-biasa sejak jaman banyak yang udah hafal daerah sana ya silakan inget Pantai Karang yang menjadi tempat bisa menurun ya yes 8 kota kuruf A di kota keempat pantai Karang yang menjadi tempat wisata di Bali adalah pantai Karang apa Cak Pantai Karang pertanyaannya gimana Cak Pantai Karang yang menjadi tempat wisata di Bali adalah lurusnya tanah lah hahaha saya tanah gue hahaha oke tiga dua satu waktunya abis tim A jawabannya nyerah saya nyerah Pak pak potong nilai pak kalau jelas anda ini seolah-olah sindruper dari bulan jawabannya jawabannya panas BGT hahaha hahaha panas BGT pantai Karang yang menjadi tempat wisata di Bali adalah panas BGT Apakah itu jawabannya yang penting enggak tanah lot iya tindes silakan lalu gue tepatkan lot ma silakan tentang apa-apa enggak tahu hidupnya apa apa-apa rame dong bekar bekarat kan budayaku apa coba budayaku kan itu kan budaya-budaya mas bakal apa yang menjadi tempat wisata di Bali adalah budayaku hahaha apakah itu benar-benar 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 ada adalah benar-benar ada eh lumayan sini deh hahaha menurut Pantai Karang yang menjadi tempat wisata di Bali adalah setelah yang satu ini pak ala raga apa nih pak catur catur salah halma meko meko salah salah apa basket kok bisa lagi nonton pak Hai 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 saya lihat itu menurut Pantai Karang yang menjadi tempat wisata di Bali adalah ada lahan parkir hampir tadi tanda udah nyampe ke ada lahan udah tadi tanda udah nyampe ke sana tapi selama sejarah perasaan tidak pernah membahas tentang lahan parkir pak tapi ada gak? ada kan karya wisata karya wisata naik bus parkirnya dimau anak-anak turun bisa ke Denpasar dulu ya wonderful Indonesia promonya internasional yang dibanggakan apa? lahan parkir bukan dibanggakan tapi ada kalau yang dibanggakan lahan parkir bukan tanah lot parking lot itu namanya bahasa Inggris kayak orang Indonesia tapi kan ada beberapa yang gak pakai lahan parkir yang ini tanah lot ada parkirnya jalannya lumayan jauh ya berarti gak parkir di situ berarti parkir di tempat lain yang namanya lahan parkir ada lahan parkir pengunjung tanah lot ada tulisannya masak iya ada untuk bus untuk roda empat aduk empat roda oke baik sekarang giliran tim B B silahkan eh tim B tim kita kasih semangat untuk tim B oke baik oke baik ini dia 6 mendatar ada 5 kotak kuruf A di kotak yang ke yang pendek aja pendek aja siap 6 mendatar yang diperlukan dalam olahraga bulu tangkis dan tennis tinju tinju apaan bulu tangkis adalah balap sepeda ayah minum dulu kalau ditaruh ini sepedanya dituntun bilyak 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 apa tanah eh olahraga apa nih lo bikin lo kejawa olahraga apa teikon salah balap mobil ini ini salah apa basket kok bisa lagi nonton pak oke jawabannya tim B silahkan apa nih olahraga apa nih ya pertanyaan ya pertama coba pertanyaan lagi yang diperlukan dalam olahraga bulu tangkis dan tennis pernah lihat kan bulu tangkis tennis iya iya udah apa kami tahu lagi-lagi pertanyaannya yang dibutuhkan dalam olahraga bulu tangkis dan tennis adalah lawan kita lihat yang diperlukan dalam olahraga bulu tangkis dan tennis siapkan hadiah ke tanah lo buat kami baik kita lihat apakah lawan jawaban yang benar yang benar-benar menang-benar menang aja ya mantep tersuduk dong bentar juga lo menang sebentar sebentar Anda bisa menjawab dengan benar kita rayakan apa itu kurang pasti kurang meriah kita mulai ada apa gak mencar ini meraihkan pemenang jawaban bener kan betul kamu enggak dikasih minum soalnya enggak jawab nanti aku kirim ke rumah tahu enggak persamaan pertandingan antara tenis badminton dan juga wib apa itu sama-sama butuh lawan tapi lawan yang ini gak ke lawan kalau pertandingan ada lawan tapi propertinya alat buat pertandingan yang gak ada buat apa mau ngapain yang lawannya ada ada lawan ada lawan kan bisa ke langsung poinnya gak perlu ribet-ribet langsung berantem bisa kalau ada lawan kalau ada lawan doang gak ada fasilitas pertandingan gak bakal bisa bertanding tuh olahraga lawan duk ini lagi lawan itu bukan pertandingan itu latihan itu latihan kalau ada pertandingan ah misalnya akbar akbar bertanding melawan tung tung aduh nah jawabannya 6 datanya lawan berarti persisa satu soal terakhir dimana kedua tim harus rebutan siap-siap tangan di atas bel oke apa rebutan tangan di atas bel dan ini saya beri sesuatu yang spesial yang menekan tombol terlebih dahulu kalau jawabannya benar 150 nilai perhatikan baik-baik tangan di atas tombol untuk delapan menurun hanya empat kotak gampang sekali di kotak yang kedua daging hewan dipotong kecil-kecil ditusuk-tusuk dengan bambu kemudian dibakar dan diberikan bumbu kacang atau bumbu kecap disebut kalau gak tahu keterlaluan kita hitung mundur sama-sama 3 2 1 silahkan tidak ada yang mencet bal tim A saya saya kita kunjung kita kunjung jawabannya tim A menjawab saya kalau betul 150 tim B kita udah menang ini ya kamu 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 pakai gano kamu 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 kalau saya benar rilainya 150 Anda kalah kamu kamu mau pakai urut K atau K kamu kamu ya salah kamu tim A menjawab kamu salah juga sudah bisa menang kamu tim A menjawab saya tim B menjawab kamu, daging hewan dipotong kecil-kecil, ditusuk-tusuk dengan bambu, kemudian dibakar dan diberi bumbu kacang atau bumbu kecap disebut setelah yang satu ini yang diputar setiap hari di bioskop tim Azul yang diputar daging hewan dipotong kecil-kecil ditusuk-tusuk dengan bambu, kemudian dibakar dan diberi bumbu kacang atau bumbu kecap disebut cara cara masaknya itu yang saya sebutkan adalah cara membuat sate daging hewan dipotong kecil-kecil ditusuk dengan bambu, dibakar dikasih bumbu kacang gue bingung kenapa gue jawab saya cara membuat sebut sama dia maksud saya eh saya pakai cara disebut caranya caranya iya disebut cara cukup, ngapain pakenya bagaimana emang membuatnya lama, menyebutlah kambingnya dulu ambil kambingnya dulu ambil ini kambingnya udah ambil kan jatah saya kemarin ada satu keles ini daging ya kotor pak, kotor pak ganti pak ganti-ganti saya kan bukan paditia kurban oke kalau itu kan tadi cara membuat sate kalau cara buat bisa menangin ini buat nambah nilai masih ada caranya masih ada cara tapi kita bacakan dulu skornya oke kita bacakan skornya untuk tim A masih 0 tim B 100 6 0 assalamualaikum 2 3 3 3